Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 8 ayat 37-39 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang Melalui dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Roma pasal 8 ayat 37 Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Melalui dia yang telah mengasihi kita Renungan hari ini berjudul Memenangkan Piala Kehidupan Pernahkah Anda mengunjungi Perajin Sekaligus penjual Piala? Biasanya disana akan dipajang juga Contoh-contoh Piala yang pernah dibuat oleh sang Perajin itu Dengan berbagai ukuran, tulisan, dan model sesuai dengan pesanan Namun, sekalipun ia dapat membuat Piala sebanyak yang dikendaki Arti dari Piala tersebut akan berbeda Ketika diletakkan di ruang tamu seorang yang baru saja memenangi kejuaraan Pialanya boleh sama Tetapi makna dari setiap perjuangan untuk memenangkannya akan sangat berbeda Ketika firmannya menjanjikan Bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang Di dalamnya ada kerinduan Allah Agar umatnya menjadi pribadi yang berkemenangan dalam menjalani kehidupannya Ini bukan berarti kita tidak bisa gagal Atau tidak bisa kalah Namun semangat seorang pemenang Seperti layaknya seorang atlet Perlu kita kobarkan dalam diri kita Semangat untuk bangkit dan kembali berjuang Seperti kata penulis Amsal Tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Mungkin kita tak berkesempatan untuk menjadi pemenang di arena olahraga Tetapi kita masih dapat memenangkan piala kehidupan Lewat kisah-kisah kemenangan yang kita raih selama menjalani hidup Kita bisa menang atas dosa Tabiat Atau kebiasaan buruk yang selama ini masih melekat dalam hidup kita Bagian kita Mengobarkan semangat untuk menang Dan kita percaya Bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya Setelah menang Mari Kita memuliakan Tuhan Dan bersaksi atas kebaikannya Bagi seorang pemenang Tak ada kata menyerah Sebelum segala kemungkinan dicoba Dengan berharap akan pertolongan Tuhan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton